Intro Hmm, enak banget pemirsa. Udah dibilang kalau terah susu tuh enak banget pemirsa. Kopinya berasa, susunya berasa. Arido aja tiap hari minum terah susu untuk menganggoli aktivitas dan biasanya malam hari kumpul bersama keluarga. Gak lupa yang namanya minum terah susu pemirsa. Bagaimana dengan anda? Waduh juga minum terah susu. Ternyata pinter pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Arido Pratama. Hari ini ya, seperti biasa kalau di jam-jam segini, seruput rejeki Tora Susu. Seruput, seruput lagi Tora Susu, ada pengundian super heboh pemirsa ya. Hari ini kita akan mengetahui siapa saja yang akan menang undian. Harian ya, 10 pemenang masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah dari seruput rejeki Tora Susu ya. Baik, kalau gitu langsung aja kita akan terhubung bersama reporter kita yang saat ini berada di Radio Tidara Sakti, Jalan IR Soekarno, Beji, Batu, Mersa ya. Ada rekan Yulida, silahkan rekan Yulida. Baik, terima kasih rekan Arido yang berada di Sudomalang TV dan juga pemirsa Malang TV. Saat ini saya masih berada di Radio Tidara Sakti, tempatnya di kawasan Jalan IR Soekarno, Beji, Kota Batu, untuk melaporkan bagaimana proses pengundian seruput rejeki Tora Susu di pengundian ke-38 edisi Rabu 21 Agustus 2019. Ya, pemirsa Malang TV yang ada di rumah juga rekan Arido yang berada di studio saat ini di belakang saya ini sedang berlangsung pengundian seruput rejeki Tora Susu pengundian ke-38 edisi Rabu 21 Agustus 2019, di mana nantinya akan diambil 10 pemenang harian untuk masing-masing pemenang mendapatkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Tidak hanya uang tunai yang akan dibagikan setiap hari untuk Anda untuk 10 orang pemenang, juga masih tersisa 12 paket umroh untuk Anda. Sementara Grand Press-nya, yakni 1 unit rumah, akan dibagikan di akhir acara. Saat ini, 4 orang pihak perwakilan dari Tora Susu ini terus mengajak amplop yang sudah masuk ke dalam bok besar di belakang saya ini untuk diambil 10 pemenang harian, masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Perlu Anda ketahui bahwa amplop yang masuk ke dalam bok besar di belakang saya ini adalah amplop periode pengiriman dari tanggal 4 hingga tanggal 10 Agustus 2019. Selalu saya ingatkan Anda, Anda yang belum mengikuti undian seruput rejeki Tora Susu, buruan mengikuti undian ini karena banyak hadiah superhebo yang akan dibagikan untuk Anda. Caranya sangat mudah, tinggal memasukkan 2 bungkus Tora Susu ke dalam amplop, tulis identitas diri Anda yang lengkap, lantas memasukkan kederobok terdekat maupun media partner seperti Malang TV, KDS 8 FM, Tidarsakti, Harian Surya, dan juga Radar Malang. Baik, pemirsa Malang TV yang ada di rumah, siapakah yang beruntung mendapatkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah di pengundian ke-38 Tora Susu edisi Rabu 21 Agustus 2019, seruput rejeki Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Ya, pemirsa siap Malang TV yang ada di rumah, juga rekan Aryedo yang berada di Sudomalang TV. Setelah kita tadi menyimak dari tim Tora Susu mengacak dan akhirnya mengambil 10 pemenang harian untuk masing-masing pemenang mendapatkan uang 500 ribu rupiah, kini saatnya Anda menyimak siapa-siapa saja mereka yang beruntung mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah dari seruput rejeki Tora Susu edisi Rabu 21 Agustus 2019. Baik, yang pertama, Danang Waskito Oro-Oro-Dowo RT9 RW3. Dua, Ribut Sriwinarsi Dusundawan RT1 RW9. Tiga, Fatmawati Randu Agung RT4 RW4. Empat, Sulastri Karangpandan RT15 RW4 Pakisaji. Lima, Atika Jalan Gotong Royong RT5 Pakisaji. Enam, Yonatan Ape Vila Bukit Tidar Merjosari. Tujuh, Siswanto Jalan Raya Parang Aryo Kecamatan Wagir. Delapan, Imam Pustamaji Jalan Polwijen Kecamatan Belimbing. Sembilan, Lina Jalan Masersari Utara Kebon Agung. Sepuluh, Alvanso Yara Jalan Patimura nomor 55. Selamat kepada para pemenang yang mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah dari serubut rejeki Tora Susu. Dan tentunya masih ada 820 orang lagi yang akan menang undian untuk mendapatkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Serta masih tersisa 12 paket umroh untuk Anda. Sementara grand price-nya yakni 1 unit rumah akan diundi di akhir acara. Pemirsa Malang TV selalu saya ingatkan Anda, Anda yang belum mengumpulkan bungkus Tora Susu. Ayo kumpulkan bungkus Tora Susu sebanyak-banyaknya. Masukkan ke dalam amplop, tulis identitas diri Anda yang lengkap. Kirimkan ke drobok terdekat maupun media partner. Seperti Malang TV, Tidara Sakti, KDNZ 8 FM, Harian Surya dan juga Radar Malang. Dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian serubut rejeki Tora Susu ini. Alhamdulillah saya mendapat rejeki uang 500 ribu rupiah dari serubut rejeki Tora Susu. Terima kasih Tora Susu. Tora Susu kopinya berasa, susunya berasa, heboh hadiahnya. Alhamdulillah saya mendapat rejeki uang 500 ribu rupiah dari serubut rejeki Tora Susu. Terima kasih Tora Susu. Tora Susu kopinya berasa, susunya berasa, heboh hadiahnya. Alhamdulillah saya mendapat rejeki uang 500 ribu rupiah dari seruput rejeki Tora Susu Terima kasih Tora Susu, Tora Susu kopinya berasa, susunya berasa, heboh hadiahnya Alhamdulillah saya mendapatkan rejeki uang 500 ribu rupiah dari seruput rejeki Tora Susu Terima kasih Tora Susu, Tora Susu kopinya berasa, susunya berasa, heboh hadiahnya Alhamdulillah saya mendapatkan rejeki uang 500 ribu rupiah dari seruput rejeki Tora Susu Terima kasih Tora Susu, Tora Susu kopinya berasa, susunya berasa, heboh adiannya. Baik pemirsa Malang TV yang ada di rumah, demikianlah para pemenang harian yang mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah dari seruput rejeki Tora Susu edisi Rabu 21 Agustus 2019. Siapakah pemenang harian berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengundian dan pengumuman pemenang seruput rejeki Tora Susu di Malang TV tiap 30 menit, mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Kemudian penayangan pengumuman pemenang harian bisa Anda saksikan di pukul 4 sore dan pukul 7 malam, hanya ada di Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan dari Radio Tidarsakti, pengundian seruput rejeki Tora Susu di pengundian ke-38 edisi Rabu 21 Agustus 2019. Saya Yulida Christian Ingrum dan Juru Kamera Julian Sukrisna melaporkan. Kita kembali ke studio. Tuh kan, saya kok udah bilang kalau Tora Susu enak banget. Selain kopinya enak, kopinya berasa, susunya berasa, juga membawa keberuntungan pemirsa ya. Selamat untuk sebelum pemenang harian masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah. Yang belum dapet? Waduh ya. Jangan berkecil hati pemirsa ya. Nggak usah susah ya. Karena kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah dari seruput rejeki Tora Susu masih terbuka lebar ya. Kesempatannya masih banyak. Karena pengundian seruput rejeki Tora Susu ini dilaksanakan selama 120 hari non-stop loh pemirsa ya. Makanya buat warga malang ya, yang belum mengirimkan bungkus Tora Susu, ayo kirimkan terus bungkus Tora Susu dengan cara memasukkan 2 bungkus Tora Susu ke dalam 1 amplop. Tulis nama, alamat, nomor identitas diri Anda dan juga nomor telepon pemirsa ya. Jangan lupa kalau bungkus Tora Susu ini minimal ekspatnya adalah 2019. Jangan sampai Anda mengirim bungkus Tora Susu, ekspatnya 2018 pemirsa ya. Ntar nggak sah ya. Kan emang juga ya pemirsa ya. Ya sudah, pemirsa malam TV saya juga berikan informasi untuk warga malang. Kalau hadiah dari Tora Susu tidak hanya 500 ribu rupiah, 10 pemenang. Tapi juga ada hadiah mingguan. Yang ingin pergi umrah gratis? Nah itu dia pemirsa. Hadiahnya adalah umrah gratis ya. Dan juga ada hadiah keren press yaitu 1 unit rumah. Baik pemirsa malam TV, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan acara seruput rejeki Tora Susu. Dan jangan lupa untuk mengirimkan semua amplop itu Anda kirimkan ke dropbox terdekat di rumah Anda ya pemirsa ya. Setelah lengkap ya tulis nama, alamat, nomor identitas diri dan juga nomor telepon langsung kirimkan ke dropbox terdekat di rumah Anda. Malang TV, Radio KDS 8 FM, Radio Tidak Sakti, Harian Suri dan juga Radar Malang ya. Baik dan juga pemirsa malam TV saya ingatkan kembali untuk Anda kalau hasil pengundian pemenang ini ya. Akan ditayangkan setiap hari di Malang TV pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga setiap 30 menit setelah jam 4 sore hingga pukul 10 malam ya. Dan juga semua hadiah-hadiah dari Tora Susu ini pajaknya ditanggung oleh Tora Susu. Baik kan? Ya sudah pemirsa ya. Tora Susu, kopinya berasa, susunya berasa.